hai 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 jumpa lagi dengan gue Rizky Raha di soro-soro 2 hiji bersuah dengan suara eh makasih ya buat kalian semua yang udah setia banget sama konten gua yang udah dengerin ah dari di episode 1 sampai sekarang ya sekarang episode 12 gua ucapin makasih banyak buat kalian ah semoga kalian sehat terus dan semoga diberi kelancaran dalam segala urusannya Amin dan di episode 12 ini gua bakal bahas atau tuangin opini gua tentang apa ya disebutnya dia nanti kalian sebutin sendiri deh ya yang bunyinya tuh kayak gini Ayo jangan buang waktu kalian buat mikirin hal-hal agak penting yang realistis aja lah ya yang pasti-pasti aja sekiranya malah jadi penghambat mending kesampingan aja dulu terus bermainlah dengan logik kamu sampai kamu tahu bahwasannya ya setiap kejadian pasti punya alasan apa dan kenapa maksud gua sampai kalian tahu dengan apa yang kalian usahakan atau jalan itu layak untuk diperjuangkan atau enggak gitu dan ya kalau sekiranya iya jangan terlalu berlebihan deh ya kalau belum menangkap maksud gua kayak gini contohnya mau sampai kapan sih kita terus meromantisi hidup yang seakan bisa selalu jadi pemeran utama di dalam skenario hidup seseorang atau orang lain gitu bukannya kita semua punya masalah hidup sendiri kan ya begitu pun orang lain udah jelas bahwa banyak hal yang nggak bisa kita ubah kenapa masih harus memaksakan diri buat hadir sebagai pemeran utama bagi orang lain sebenarnya emang kita emang nggak punya hak kendali atas apapun dari skenario hidup seseorang bukan tugas kita juga yang nentuin kita ini pemeran utamakah pemeran atau mungkin cuma sebagai figuran doang ya apapun alasannya dibalik itu ah selagi kuat dan masih bisa berperan jalanin sebaik-baiknya aja dulu soal kita dianggap sebagai apa dalam hidupnya urusan belakangan dan coba diingat lagi kita semua punya mimpi punya harapan dan cita-cita kan dan kita itu istimewa di dalam perjalanan kehidupan kita sendiri nggak perlu lagi deh maksain seseorang buat ngelihat itu ada yang support atau enggak toh apapun yang udah terjadi kita bakal tetap dan lanjut dengan mimpi harapan dan cita-cita itu rasanya percuma gitu kan yang ada jadi kayak buang-buang waktu doang kalau cuma sekedar mikirin seberapa pentingnya peran kita buat orang lain karena ya siapa tahu juga sih kalau ternyata kita nggak sespesial tuh buat orang lainnya nah gini deh kalau emang kita itu jadi pemeran yang utama dalam skenario hidup seseorang kita pasti nggak akan tersiksa dan susah payah mikirin hal yang kayak gituan pasti nggak akan muncul tuh pikiran-pikiran yang bisa bikin kita kalut sendiri dan sebaiknya sih harusnya kita selalu sadar bahwa hidup kita ini berharga ada atau tanpa validasi dari orang lain sekalipun kagak perlu menutup banyaklah dari orang lain kita punya ritme hidup masing-masing cukup ikuti situasi ritme yang udah seharusnya dijalanin lagian validasi dari orang lain juga biasanya sifatnya semudem sementara jadi buat apa juga ya kan kamu lagi dengerin arwah suara arwah suara dari studio dojenta poni Bandung dan masih bareng gua Rizky Raha dalam program peron personal opinion disaruh serduhiji bersuah dengan suara ada baiknya berhenti jadi pemberan utama atau ngerasa jadi pemberan utama dalam skenario hidup orang lain karena orang lain tuh bisa setiga itu bahkan rasa stratega bisa datang dari seseorang yang udah kita sayang dan percaya dari pasangan sih pasti paling banyak yang relate yang tadinya kita udah anggap diri kita ini sebagai pemberan utama dalam bagian dari skenario hidupnya eh ternyata bertelak belakang bukan cuma dari pasangan sih dari seseorang seseorang yang belum bisa kita gapai aja bisa dengan setiga itu tapi ya kalau ngomongin soal seseorang yang udah sayang dan percaya ada nih seseorang yang menurut gua ini bahaya dan sebaiknya kita hati-hati siap-siap mundur dan jaga jarak seseorang yang gitu tuh biasanya kayak gini kalau kita udah gak bisa kasih feedback nih ya Nah terus dia memilih pergi atau bahkan cut off dan itu sebabnya karena ya kita udah bukan tujuannya lagi karena gak ada yang bisa didapetin dari kita sekalipun kita udah ngasih waktu pikiran komunikasi perhatian-perhatian sekecil apapun atau bahkan materi meskipun kan gak banyak yang banyak aja ada sih itu tuh gak akan ada artinya lagi karena mungkin bukan yang kayak gitu tujuannya orang lain aja bisa dengan mudahnya memperlakukan kita bukan sebagai pemeran utama jadi kenapa kita harus capek-capek maksain diri buat jadi pemeran utama buat orang lain atau buat apa juga jadiin orang tersebut sebagai pemeran utama dalam hidup kita kalaupun kita harus jadi pemeran pembantu atau bahkan figurant sekalipun ya gak usah berkecil hati tandanya anggap aja kita masih bisa bermanfaat buat orang lain kan bukannya sebaiknya manusia adalah dia yang bermanfaat buat bersama manusia lainnya dan ini bukan soal berapa lama kamu saling ngenal dan saling tahu juga bukan tentang udah sejauh atau sedalam apa kalian saling mengenal atau terkoneksi dengan seseorang lainnya Hai coba aja lihat atau pikirin lagi berapa banyak sih yang masih bertahan ngebangun komunikasi atau ngejalani kegiatan dengan temen sekolah dulu atau teman masa kecil di sekitar rumah saudara-saudara yang dulunya begitu akrab mungkin berapa banyak juga diantara kalian yang perannya untuk seseorang terganti dengan orang lain yang mungkin dulunya kalian sering pergi bareng nongkrong bareng saling bercerita atau jadi tempat cerita dan lain-lain ya Kak semua ternyata terganti nggak ada yang benar-benar bisa jadi pemberan utama seberapa dalam dan lamanya kalian saling mengenal jadi kita nggak akan pernah bisa jadi pemberan utama dalam skenario hidup orang lain kalau kitanya udah gak bisa selalu ngasih apa yang mereka mau dan lebih parahnya mungkin bukan kita yang mereka mau bukan kita yang jadi tujuannya Hai dan kalau dilihat dari orang yang kayak gini kita bakal jadi pemberan utama dengan sebab mereka memandang apa yang kita punya miriskan menyakitkan mengerikan juga dasarnya emang manusia itu makhluk sosial kan diciptakan untuk saling mengenal dan dalam diri setiap individu manusia pasti punya teritori atau batas-batas tertentu sejauh mana sih peran manusia lainnya bisa dan dipersilahkan untuk terlibat dalam skenario hidup kita dan di dalam batas-batas tersebut ada banyak banget kepentingan yang cuma bisa ditembus oleh seseorang yang bisa memenuhi kepentingannya itu dan emang udah dasarnya juga manusia selalu berkeinginan untuk berdiri ada di posisi atau keadaan yang bisa menguntungkan dirinya makanya kenapa kita seakan terfilter untuk bisa jadi pemberan utama dalam skenario hidup seseorang dalam beberapa hal ternyata kita enggak sespesial itu bagi seseorang lainnya dan dalam beberapa hal lainnya semua kembali lagi kepada sutradara kepentingan masing-masing nggak perlu repot-repot nentuin kita pemberan utama atau bukan dalam hidup seseorang karena dalam hidup bukannya hanya Tuhan satu-satunya yang punya skenario sekaligus sutradara terhebat dengan segala kuasanya ya gitulah cukup segitu bisa simpulinkan ya dan ya sekaligus itu jadi ending ingatkan gua kali ini makasih buat kalian yang udah mau mampir di pesawat gua kali ini ah dan seperti biasa sebelum yang gua tutup jangan lupa subscribe dan follow sosial media kita ya di dohaji production dan Instagram at dohaji.pdg jumpa lagi di episode penerima menarik berikutnya Gua Rizky Rha pamit sara-sara download IG bersuha dengan suara papai